Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Nandang Permana Media Officer dari Versi Kabo 1973 Berjumpa lagi di acara podcast rutin Di Youtube Oficial Versi Kabo Ini adalah podcast pertama musim Musim 2023-2024 Karena ada satu hal Jadi kita baru bisa podcast Untuk perdana di hari ini Awalnya Ini terkait bintang tamu yang akan ngobrol sama saya hari ini Awalnya saya menyangka Pemain idola ini adalah Orang Ambon atau orang Maluku Ternyata dia Bukan orang Ambon atau orang Maluku Tapi dari Nusa Tenggara Timur Ini dia Pranky Deaner Misa Tepuk tangan Prank, apa kabar Prank? Baik Sehat ya? Sehat Ganteng Cerah Seget Apa ini rahasianya Prank? Bisa bugar terus ini Selalu bersyukur lah Bang Selalu bersyukur ya? Dalam keadaan apapun Oke Prank Prank Siap Ngomong-ngomongin tentang Pranky Misa ini Baru Balik dari Timnas ya? Iya Baru berapa hari gabung di Tim? Seminggu? Dua minggu ada? Dua minggu Dua minggu ada ya? Dua minggu ada Jadi kemarin itu Pranky Bersama Timnas U23 ya? U23 Piala AFF Piala AFF Sayang kita kalah di Thailand Gak apa-apa tapi Prank ya? Namanya juga sebuah perjuangan Tapi Alhamdulillah Berhasil runner-up ya Prank ya? Iya Oke kita akan ngomongin Terkait karir Kemudian terkait Apa yang menyebabkan Atau apa yang membuat Pranky tertarik di Bergabung bersama versi Kabus 1973 Sebelumnya memperkuat tim lain Versi J Jakarta Dan saya kira Orang Bogor ini Belum tahu Dari mana Pranky ini sebenarnya Coba perkenalkan diri dengan bahasa Ini nih kamera nih Kamera Dengan bahasa sana Gak apa-apa Dicampur juga gak apa-apa Coba Perkenalkan nama saya Nama lengkap saya Pranky Lianermisa Asal saya Soe Nusa Tenggara Timur Umur saya 19 tahun Apa lagi ya bang Ini gak apa-apa Apalagi 19 tahun Posisi main apa Posisi main Utama B kiri Tapi biasa bisa di B kanan Bisa di wing kiri Wing kanan Berarti ada 4 posisi ya Gelandang juga bisa Oke Kalau kecamatan Kecamatan Soe kan Kabupaten Timur Tengah Selatan Apa Kabupaten Timur Tengah Selatan Kabupaten Tengah Timur Selatan Timur Tengah Selatan Timur Tengah Tengah Selatan Kecamatannya Kota Soe Kecamatan Kota Soe Kecamatan Kota Soe Kalau dari kota provinsi Berapa kilo itu Jauh 100 lebih lah Ya Berarti kalau 100 itu Jakarta Bandung ya Iya lah Bogor Bandung ya Bogor Bandung berarti 3 jaman ya Disana kan Gak disini Gak macet-macet bang Satu jam lah Satu jam Satu jam ya Satu jam Gimana itu bawa mobilnya itu Sat-sat Iya Disana tuh gak macet bang Jalan tuh udah baru Serius Mulus ya Iya mulus Karena kendaraan masih ini Oke Teng Udah berapa tahun berantau Tiga Tiga ya Tiga Nah ngomong-ngomong Kita akan berbicara Terkait Masa Dulu Pranky lah Gimana nih ceritanya Bisa akhirnya Pranky Memutuskan Saya harus berkarir Di sepak bola Gimana itu ceritanya Dan apa yang membuat tertarik Sepak bola Panjang sih bang Singatin aja Dulu Saya lebih baik panjang Karena pasti durasinya panjang Panjang-panjang Oke Dulu Waktu Sekolah itu Hiburan di sekolah itu Disana kan Gak ada hiburan apa-apa Paling sepok bola Main bola Sama teman-teman Itulah hiburan Pulang sekolah Dari Siang Siang jam 12 itu Sudah main bola Oh Ya hiburan Mau apa lagi bang Disana Selain main bola Main bola Terus sore main bola Malam Malam saja yang tidak Karena kan tidak ada lampu Tidak ada stadion Di kota saya itu kan Belum ada stadion yang besar Stadion yang bagus Jadi itu Hiburannya itu hanya main bola Berarti itu aktivitas rutin Aktivitas rutin Oh Itu bermain bola Alamnya aja Alamnya aja Gak pakai sepatu Bola plastik Sama teman-teman Di komplek Di sekolah Di rumah Di halaman rumah Sama teman-teman Jadi ya Kayak Suka lah Oh tiap hari Main bola Jadi kayak Jatuh cinta Sama bola Terus Ya Dari situ Seterusnya Main bola Main bola Terus akhirnya SMP Ikut SSB Di kota Masih di kota Soe Soe itu Ada SSB Namanya Bibo Misna Apa Bibo Misna Bibo Misna Berarti itu yang Pendidikan formal Kamu sepak bola itu SSB itu Terus Ikut SSB itu Terus ikut Lomba-lomba Antarsekolah Persenil Terus kayak Ya begitulah Dapat Dapat juara Dapat pemen terbaik Gini-gini Terus mulai Jatuh cinta Sama sepak bola Terus bermimpi Disitu mulai bermimpi Oh saya harus jadi Pemain sepak bola Terus kan Malam-malam itu kan Pasti nonton TV Pasti ada Pertandingan Para bola ya Iya Pertandingan Timnas Kalau tidak Liga-Liga Indonesia lah Jadi Diat pemain-pemain Kayak Dulu Bang BP Bang 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 Ismet Senior-senior Jadi kayak Wah Jadi pemain bola ini Kayaknya Enak Jadi mulai punya mimpi Mulai bertekad ya Iya bertekad Harus punya Harus jadi pemain bola profesional Harus Bela Indonesia suatu saat Ya mulai dari situ SMP Terus SMA Masih ikut SSB Tapi sudah pindah ke SSB Namanya Soe Generation Soe Generation Soe Generation Soe Generation Masih di kota Masih Oke Ikut SSB itu Itu SMP SMA SMP 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 ya SMP kelas 3 SMP kelas 3 Kalau gak salah Terus sampai SMA Terus pas SMA Kalau gak salah SMA kelas Satu itu Sudah mulai ikut kayak Menporakap U16 U18 Terus Ikut seleksi juga Waktu itu Pernah ikut seleksi Persikap U18 Disini Disini di Bogor Oke 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 nanti kita ceritain Iya itu Ikut seleksi U16 U16 di Bogor Tapi Tidak lolos Terus balik lagi ke NTT Latihan-latihan lagi Oh itu balik lagi ke NTT Ya kan gak lolos Oh Masih sekolah juga Oh iya Oke 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 Izin cuma Satu minggu lah Izin Ikut seleksi Terus tidak lolos Balik ke NTT Sekolah Terus Terus awal mulainya karir Saya ke Profesional itu waktu Pon Seleksi Pon Waktu itu latihan Kita kan cuma latihan di lapangan Cuma sore-sore datang game Terus pulang Terus Ikut Ikut latihan sama tim Liga 3 nya Soe Namanya Per Soe Ada Sekarang juga masih ada Masih ada Liga 3 tapi ya Iya Liga 3 Jadi ikut latihan sama senior Sore-sore datang Ikut latihan Ikut program latihan Terus Pas Kalau gak salah itu Desember 2020 Atau 2021 Ada Apa Selik Sipon Di kota saya itu Tahun berapa? Lupa saya Kayaknya 2020 Main dimana? Di Bandung apa dimana? Mainnya di Papua Waktu itu Oh iya di Papua Oh iya di Pampua Papua Setelah Bandung Papua Saya Dapat kabar Sama senior-senior Bilang ada mau Seleksi PON Di Kota saya itu Terus saya bilang Wah ini Kayaknya harus ikut ini Terus Mau daftarkan diri Begitu Tapi Katanya tidak bisa Kenapa? Karena umur Masih terlalu muda Oh Gak bisa Saya ingat Seleksinya itu Kalau gak salah Hari Senin Hari Senin Tanggal 28 Desember Hari Minggu sore Itu harusnya Kasih masuk berkas-berkas Tapi saya mau kasih masuk Katanya tidak bisa Karena umur Saya bilang Oh iya sudah lah Tidak apa Mungkin Gagal Bukan jalan saya Tapi Saya tidak Kayak tidak menyerap Begitu Pas Hari Minggu sore Mereka kumpul berkas Kan itu Mereka kayak datang ke lapangan Pemain-pemain Seluruh NTT itu Yang sudah Yang sudah ada di kota saya Itu Kayak mau latihan Pasing-pasing Saya datang juga Terus Saya ikut juga Game sama mereka Terus Senin pagi Senin pagi Saya habis jogging Kalau gak salah itu Saya ditelepon Suruh Frank Kasih masuk berkas Kamu bisa ikut seleksi Oh Berarti itu kesempatan pertama Lingkup nasional ya Iya Oke Terus saya kasih masuk berkas Seleksi kita selama 3 hari Pas pengumuman Nama saya lolos Itu kan Nama saya lolos untuk Tahap kedua Seleksi tahap kedua PON NTT itu Terus kita Lolos Terus seleksi lagi tahap kedua Waktu itu Kalau gak salah Di Jogja Lolos juga Terus ke Papua Main PON Di PON ya Saya tahu Karena pada saat itu Memang Yang menang BIDING PON itu Papua Makanya ada Stadion NMB Itu kan Lukas NMB Oke Terus Ya itulah Ke Papua Habis Ke Papua Kita NTT Tidak lolos grup Kalah sama tuan rumah Satu grup sama Papua berarti ya Papua Maluku sama Aceh Atau Sulawesi Kalau gak salah itu Sulawesi kalau gak salah itu Iya Sulawesi Maluku juga Maluku Papua NTT Sama Sulawesi Kalau bukan Aceh Entara itu lah Berarti gak Gak lolos grup Pulang berarti Pulang Nah Ngomong-ngomong tentang Apa namanya Ini kan Pranky itu kan Udah Udah dari Kampung Main bola di kampung Kemudian Main di Masuk SSB Kemudian Masuk PON Itu kan Perjalanan ya Kalau misalkan Bisa dibilang Kalau bahasa Wartawannya itu Dia ada peningkatan lah Bener kan Nah Ngomong-ngomong tentang Apa namanya Tentang Dukungan orang tua Ketika Pranky tahu Bahwa Pranky memutuskan untuk Saya mau main bola nih Pak Bagaimana orang tua Kalau dari orang tua saya Sangat dukung Emang ada Ada keturunan Bapak saya atlet Oh Bapak saya atlet Tinju sama bola Wih Dua Dua Tinju sama bola Iya Oke 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 Cerita saya Cerita saya dulu Tinju sama Sebok bola Jadi Dukung juga Iya dukung Orang tua dukung Sangat dukung lah Apalagi Mama saya Dukung Nah ngomong-ngomongin Tentang apa Tentang Awalnya Pranky Siapa yang membawa Pranky ke Untuk apa namanya Untuk Seleksi di Persika Boepa U16 Kemudian Pulang lagi Kemudian Bagaimana ceritanya bisa bergabung Dengan Persija Kita ngobrol setelah Ada iklan dulu nih Pranky Ini kita Podcast ini Kita didukung penuh Oleh Sponsor utama kita Ada Arta Graha Arta Graha Kemudian ada IMC Sentul Itu partner dari Kita Untuk Kesehatan para pemain Kemudian ada Aceh Produksi Aceh Produksi adalah Tempat penyewaan kamera ya Kamera Kemudian HP Kemudian Apa lagi Reparasi juga ya Reparasi kamera juga kan Di mana alamatnya Bumi Sentosa Perumahan Bumi Sentosa Jadi buat kalian yang Kalau misalkan mau nonton konser Mau reparasi kamera Atau sewa kamera Mau sewa HP Ada iPhone ya iPhone terbaru juga ada Kamu datang Kalian datang aja Ke mana Ke perumahan Dumi Sentosa Murah ya Kalau HP itu kan murah kan ya Murah ya Gratis Buat Komar gratis aja Terus ada Salse Fine juga Kemudian ini Martin Martin ini adalah Sponsor Buat aparel kita Ini baju yang dipakai saya Pranky Juga Apa namanya Merupakan produk dari Martin Kemudian ini ada Kiostik ya Kiostik itu Apa namanya Tiket ya Untuk tiket Setiap pertandingan Kita jual di tiket Dan jangan lupa juga Kita sudah buka Persikabostor Di Plaza Niaga Blok D11 Jadi buat kalian yang ingin Apa namanya Membeli produk-produk Original Dari Laskar Pajajaran Kalian tinggal datang aja Ke Plaza Niaga Blok D11 Sentul Citi Di Babakan Madang Oke Pelasa Niaga 1 Pelasa Niaga 1 Pelasa Niaga 1 Oke Ini apa Ini adalah tampilan baru kita Jadi Orang-orang yang Pembeli Yang dari depan itu Bisa melihat Muka Franky ganteng Lagi podcast Mereka nongkrong disitu Ngelihat kesini Ngelihat saya juga Yang ganteng Sama lah Orang-orang ganteng Kalau lagi berbicara Kan beda auranya Ya gak Frank Ini adalah Layout baru kita Ya Bram ya Mudah-mudahan kita bisa pertahankan Kita perbaiki ke depannya Oke Langsung saja Frank Ngomong-ngomong Tentang Yang tadi saya bilang Tapi sebelum itu Franky ini Di tempat ini juga kan Tanda tangan kontrak ya Itu Awalnya gimana Bisa Gabung ke Persikabo Awalnya itu Kan Saya juga tidak tahu Mau ke Persikabo Kontrak kan masih Persija Terus Saya juga Lihat kayak Di Persija Itu kan saya Jarang dapat Dapat menit bermain Terus Saya ditelepon sama Manajemen lah Persija Franky ini Gimana Mereka mungkin peduli juga Sama saya Gimana kelanjutannya Untuk karir kamu ke depan Supaya bisa meningkat Saya bilang Ya sudah Saya ikut saja Bagaimana Mau dipinjamkan Atau mau Apa begitu Saya ikut Terus Pokoknya apapun keputusannya Yang terbaik itu dipinjamkan Ikut saja Terus Mereka bilang Oh oke Ini lagi di Lagi cari tim Buat Franky Oke siap Terus Besoknya lagi Saya ditelepon Oh Franky ini Ada tim yang mau Tim yang mau Siap Tim apa itu Kalau boleh tahu Bang Bilang Tim Persikabo Langsung saya bilang Oh Persikabo Oh saya dulu Pernah gagal Pernah gagal Di Epa Epa U18 Mau lah Kesempatan Mau lah Bang Itu koca ideal ya Waktu itu ya Masih koca ideal kan Iya Masih koca ideal Awal musim kemarin kan Langsung terima dong Langsung terima Saya bilang Sudah deal saja Kalau Persikabo Dekat juga Langsung Tinggal naik ARL ya Naik Jadi roker Iya langsung deal Waktu itu Langsung dibilang Oh sudah gabung Langsung ke Mesnya di Apa di Sentul Saya langsung datang ke Sentul Langsung gabung Apa yang membuat Pranky tertarik Bergabung dengan Persikabo Selain deket ya Kalau dari Jakarta Mungkin Kesini kan cuma Satu jam aja Naik ARL Apa yang membuat Pranky tertarik Bergabung dengan Persikabo 1973 Ya mungkin Dengan Banyak senior Yang saya kenal Juga kayak Kakak Manati Begitu Terus Ada Kakak Alvi Banyak-banyak senior Yang saya kenal Terus Mereka juga Kasih pilihan Persikabo juga Jadi saya bilang Ya udah Persikabo Ada komunikasi Gak sama Bang Manahati Sama Bang Alvin Sebelum Kesini Belum Gak ada Jadi mereka Gak tahu Saya pas kemes Langsung Kakak Manahati Belum Kakak Manahati Juga kaget Kok bisa kesini Ya biar ikut Jejak abang Oke 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 Jadi Intinya Karena memang Ada pilihan ya Ada pilihan Buat Gabung ke Persikabo Karena memang Salah satunya Karena ada Ini ya Ada Bang Manahati Kemudian ada Bang Alvin Terus Nah ini kan Peralihannya prank Dari Persija Ke Persikabo Terus Ketika bergabung Apa pendapat Pranky terkait Dengan Persikabo 1973 ini Kalau Senior-seniornya Timnya Sama sih Bang Sama sih Senior-senior Disini juga Sama kayak di Persija Saling rangku Kalau Ada masalah Apa-apa dalam tim Itu selalu kayak Satu salah Jangan Salahin Tapi datang Kayak misalnya Pemain muda salah Pasti ada senior datang Kasih masukan yang baik Jadi ngangkat lah Pemain muda Begitu Jadi saya rasa tuh Senior-senior tuh Disini juga baik Sangat baik Jadi bisa Membantu Pemain muda Untuk Bisa lebih Lebih Apa Kualitas lebih naik lah Gitu untuk membantu tim Adaptasi Ada kesulitan adaptasi Kalau Kesulitan sih Tidak ada Bang Karena mungkin Senior-senior juga Saya sudah kenal Saya sudah kenal Banyak senior Jadi saya bisa Ngobrol dengan baik Mereka juga bisa Terima saya dengan baik Oke Siap Ini ngomong-ngomong Tentang Bogor ini Prank-nya sebelumnya Kesini kan cuma Seleksi epa Nah Sekarang kan Prank-nya udah ada Disini Dari beberapa bulan Ini Udah Kita Sekarang Pekan ke-12 ya Pekan ke-12 ya Iya Pekan ke-12 Pekan ke-12 Ini kita Pekan ke-12 Besok lawan Persib kan Pranky udah ada di Bogor Kira-kira Apa Pendapat pranky Tentang Kabupaten Bogor Dingin sih bang Sama kayak kota saya Oh saya juga Dingin sekali Berarti pegunungan dong Iya pegunungan Di atas gunung Kalau Kalau masyarakatnya Kalau menurut masyarakatnya Baik itu seperti apa Kalau menurut Pranky Kita di mesh juga Jarang itu bang Orang-orang itu Maksudnya jarang ketemu orang Kalau latihan kan ketemu Gitu kan sama supporter Iya Baik sih bang Orangnya baik Ramah Gitu aja bang Udah kemana aja di Bogor ini Paling ke Taman Budaya Nako Sama Ayon Gue udah pasti kesana Karena paling dekat itu ngopi Makasih bilang tadi tempat ngopi Kayaknya kita Intinya Sampai saat ini Enjoy lah di Bogor ya Enjoy Oke Prank Kalau seorang Pemain itu Tentu kan Sebelum mengambil keputusan Pasti bilang dong Ke orang tua Orang tua masih lengkapkan Mama Mama sudah Sudah duluan Berarti bapak dong Nah Ketika Pranky Mau ke Persikabo Apa yang disampaikan Pranky ke bapak Dan kemudian bapak Menjawabnya Seperti apa Pas Saya Sampaikan Bapak sedikit menyesal Karena dia Apanya Dia yang dukung Saya ke Persija juga Itu bagus Terus Saya kasih tau Bilang Ini untuk ke depan juga karir saya Supaya bisa berkembang Karena Kalau cuma nanya Tidak dapat bermain Kapan berkembang Terus dia jawabnya Oh ya sudah Kamu sudah besar Jadi keputusan kamu Pasti kamu sudah berpikir Kedepannya bagaimana Jadi keputusan kamu Pasti yang terbaik Bapak pernah ke sini Ke Jakarta Belum Belum Kenapa Dulu waktu masih muda Waktu masih atlet Kontra kan udah 2M Jalan-jalan ke sini Ajak Bapak Nanti Ada Tapi Ada Oke Prank Setelah Masuk ke sini Kemudian di beberapa pertandingan juga Dari mulai Coach ID Kemudian Sekarang ada Coach AJ Prank Selalu menjadi Pilihan utama Nah Kunci suksesnya Untuk mendapatkan tempat Di sini itu apa Prank Ya selalu kerja keras Apapun yang di Berikan pelatihan Dalam pelatihan Atau dalam Meeting Terus kayak Pelati kasih masukan apa-apa Terus terima Terus berpikir Oh Lakukan ini yang baik Yang tidak baik Jangan Terus Selalu bersyukur lah Utamanya itu Selalu bersyukur Dan selalu rendah hati Oke Siap Ngomong-ngomong Kalau saya lihat tuh Prank itu dekat sama Kakak Alvin Iya Ya kan Kalau sekarang dia Udah ada Jadi agen Dipegang sama agen Top nih Tapi ngomong-ngomong dengan Kakak Alvin Kenapa kamu merasa dekat dengan Kakak Alvin Ya karena mungkin Sesama orang timur juga Kalau Alvin kan orang Ambon Ambon kan Ya Mungkin sama-sama orang timur Memang beda Tapi kayak Karakter tuh sama Jadi kalau cerita apa-apa tuh Kayak masuk lah Begitu lah Jadi ya di mes tuh Mau buat apa-apa tuh Pasti Kakak Alvin Harus usah apa-apa tuh Pasti tanya Kakak Alvin Kan senior Jadi Dia yang tau duluan Jadi Ya kayak enak begitu Ngomong sama Kakak Alvin Masuk Saling masuk Apa pesan Pesan Alvin Ke Pranky Yang selalu Pranky inget Pas saya Awal masuk sini Ketemu Kakak Alvin Pesan dia itu Jangan takut Untuk bersaing Jangan takut Untuk bersaing Karena Semua Apa Kita semua Sama-sama pemain bola juga Semua tau main bola Jadi jangan takut bersaing Masih muda Hajar terus Kerja keras Mantap Tapi saya pernah Waktu di latihan Kamu dimarahin Kakak Alvin Karena salah Ngasih bawa Memang seperti itu Iya Memang orangnya seperti itu Sudah saya tau juga Gimana itu marahnya Pada waktu itu Itu bukan marah Bang Tapi Cara sampaikan itu Kalau orang tidak terima Menilainya marah Iya Kalau orang yang gak tau Tapi Niatnya baik Niatnya itu baik Tapi Cara omong Cara sampaikannya itu Yang Kayak sedikit kasar Bang Begitu Tapi kamu Menikmati Oke Sebelum Kita Lanjutkan Ada yang Perlu disampaikan lagi Bang Sekali lagi Ini Podcast kita ini Seperti yang kita ketahui Ada sponsor Dari Sponsor utamanya adalah Arta Graha Kemudian ada sponsor yang lainnya Seperti MC Sentul Itu adalah Partner Untuk Apa Memantau kesehatan Pemain Kemudian ada Aceh Produksen Ini adalah Sponsor utama podcast Kemudian Ini Tempat Dimana kalian bisa Reparasi kamera Menyewa kamera Kemudian Menyewa HP Kemudian ada Salsafine juga Ini Perusahaan chat ya Kalau misalkan kalian Rumahnya mau di chat Datang aja Ke Salsafine Itu untuk Ngechat rumah Dijamin murah Kemudian ada Martin Itu adalah Aparel utama kita Yang menyediakan JRC pemain Kemudian Apa T-shirt Dari official Dan pemain Oke Prank Terkait dengan Perjalanan Persikabo Kita Memang Pranknya juga Ngalamin ya Kita Berganti Dua pelatih Lima Pertandingan Kemudian Kita ganti pelatih Karena Coach Aidy Mengundurkan diri Kemudian ada Salvador Rodriguez Tapi cuma Satu pertandingan Diangkat menjadi Dirtek Kemudian Masuk Coach Aidy Dan kita Sekarang Ada di posisi 16 Walaupun Poinnya itu Tipis-tipis Keatas Tapi Bagaimana menurut Pranky Terkait Perjalanan Tim musim ini Apakah Itu juga Merupakan Hal yang Sangat berat Ketika terjadi Pergantian pelatih Ya Mungkin Iya sih Bang Mungkin Gantinya pelatih Itu juga Bikin kita Kayak pemain itu Kayak berpikir Wah Kenapa ini Ganti pelatih Terus Jadi kayak Bikin kita Gak konsen Oke Gak fokus ya Gak fokus Gak konsen Untuk Satu tujuan Begitu Bang Jadi kayak Masih berpikir Bagaimana pelatih Terus nanti bagaimana Kita persiapkan tim kita Jadi kayak Kemain itu Gak fokus aja Gak fokus ya Nah sekarang ada Coach Aji nih Udah tiga pertandingan Coach Aji ini Kamu di tangan Coach Aji udah berapa kali main Lawan Lawan Dewa kemarin gak main kan Main main Oh lawan Dewa main ya Baru pulang dari Timnas kan Iya ya Nah lawan Dewa kemudian Baru satu ke pertandingan berarti Satu satu Tapi kan latihannya udah mengikuti Ini menurut kamu Bagaimana Atau seperti apalah Coach Aji di Mata pranking Kalau Coach Aji Kalau menurut saya Sangat Bagus Sangat Bagus Sangat Disiplin juga Latihan Kita latihan Harus kerja keras Karena Coach Pesan Coach Aji Yang saya ingat Kita main bola tuh Jangan lembek-lembek Kalau kita lembek-lembek Pasti kita kalah Yang saya tangkap Jadi Sudah berapa Satu minggu Satu kalau gak salah Satu minggu Latihan sama Coach Aji Kita Coach Aji Apa Coach Aji bilang Mau Merubah karakter pemain Jadi lebih Kerja Kerja keras Lebih fight Apa yang menjadi modal Pengki Merasa yakin Di tangan Coach Aji Versi kabu bisa naik Apakah Karena pengalaman Coach Aji Juga Ya salah satu Salah satunya itu Pengalaman Coach Aji Juga Kalau cara melatihnya Cara melatihnya Kalau menurut saya Sangat bagus Sangat bagus Bagus Taktikal kita Sebagai pemain Tanyaan Ko Wiss Itu urusan saya Kita habiskan Latihan itu kayak Liga-liga Eropa Passing Makin meningkat Para pemain Kalau menurut Peringki Ada peningkatan Ada peningkatan Ada progres yang baik Ada progres Peningkatan yang baik Oke Ini adalah Pekan ke-12 Dan ini adalah Bagian penting dari perjalanan Versi kabu Karena kita Akan melakoni Derby Jabar Melawan Tersi Bandung nih Nah Kita Satu musim kemarin Satu seri Satu menang Jadi kita Tidak pernah kalah dong Ya mau dikandang Atau Tandang Nah Peringki Persiapan Peringki Juga Untuk menghadapi Pertandingan itu Seperti apa Kalau persiapan saya sih Bang Siap Karena kalau Lawan tim besar itu Bagi saya itu Satu tantangan Motivasi naik Pas motivasi naik Oh lawan tim besar nih Harus Semangat Kerja keras Kasih tunjuk Apa yang saya punya Biar Maksimal Bantu tim Supaya bisa dapat hasil yang baik Kalau dari saya Itu saja Bang Jadi Jadi motivasi Karena lawan tim besar Begitu Bang Pernah lawan Persib sebelumnya Belum Belum Berarti ini ada kali pertamanya Pertama kali Oke Ini kalau lawan tim besar Seperti Persib Otomatis tekanannya pasti besar Ya Jadi Apa yang Prangki siapkan Untuk tekanan itu Mungkin Versiapan saya itu Bang Fokus saja Jangan berpikir Oh lawan tim besar itu Jadi Mainnya harus Begini Saya berpikir Kayak Fokus saja Dalam lapangan Saat Kick off itu Harus betul-betul fokus Saat Saat sudah Tadi sudah kick off Harus ingat Apa yang sudah Di Direncanakan Dari luar Sama pelatih Sama teman-teman Harus dijalankan dengan baik Harus terrealisasi ya Harus Aplikasi di lapangan dengan baik Jangan sampai Terus Jangan sampai Terpancing Bahwa suasana Tekanan penonton Tekanan penuh Jadi Tekanan penuh Penonton begini Begini Jadi itu kan Kayak tekanan Jadi pasti kita Kayak gagal fokus Begitu Harus bermain lepas Jangan terlalu Terlalu terbawa oleh Oh lawan tim besar ini Jadi Harus Bagus lah Jangan Harus Ya relax Tapi tetap fokus Nah Menghadapi versi Bandung juga Selalu Ada Hal yang menarik kan Nah ini Ini termasuk prank Mungkin ini adalah Pengalaman pertama kan Kalau di versi Jakan Belum pernah Nah sekarang di versi Kabo Kemungkinan itu ada Walaupun itu yang menentukan Pelatih Kan gitu Nah Seberapa besar sih Keyakinan Pranky terhadap Squad yang kita miliki Sebelum laga melawan Versi B ini Kalau melihat komposisi Pemain versi Kabo nih Besar sih bang Karena Kakak Alpin mainkan sekarang tuh Apa Dengan Pemain yang ada sekarang Senior-senior Terus pemain muda Semua tuh Punya kualitas Semua punya kualitas Semua punya kemampuan Terus pasti Pemain yang nanti Bermain pertama Atau yang dibawa nanti Itu kan Itu kan pasti Para Kocis juga lihat Pemain ini berkualitas Jadi dibawa Dipasang Jadi ya Tahunnya itu Pasti saling percaya lah Saling percaya Pasti kita bisa Mendapatkan hasil yang baik Berarti motivasi Lagi tinggi nih Lagi tinggi Siap mental dan fisik dong Siap bang Oke itu Dia baru pemain muda Biaya yang aman Mabar mulu kerjaannya Lagi telepon calon istrinya Prank Kita selalu dihadapkan dengan supporter dong Kita memiliki supporter Ada UPCS Ada Kabumania Kemudian ada Militan Ada PAS 1973 Ada RCF juga Nah Pranky sendiri melihat keberadaan dan support supporter ini Sampai saat ini Kemarin kan mereka juga datang diskusi Ada yang ngasih air ini Pranky sendiri melihat perhatian dari supporter itu seperti apa Kalau menurut saya itu Bagus sih bang Karena Kita pasti Butuh dukungan juga Kalau Kita Sebagai pemain Misalnya pasti kan banyak tekanan Ya memang Kita Pemain itu Harus Apa Individual lah Tapi Lebih bagus itu Kalau kita ada dapat dukungan Misalnya Kayak supporter Kan kemarin kita latihan Kalau gak salah Di Pegansari Supporter datang Terus kasih semangat Ayo semangat Itu jadi kayak Motivasi buat kita Oh Kita berjuangnya Ada orang di luar sana Yang mendukung kita Jadi kita harus Kasian terbaik lah Buat tim ini Berarti Udah TK di Pranky dong Nanti lawan PRC Insya Allah Bekerja keras Untuk Memberikan kesenangan Untuk supporter ya Oke Prank Ngomong-ngomong dari perjalanan Karir Pranky kan Ini kan sangat Bukan apa-apa ya Sampai akhirnya Pranky bisa menembus Ke timnas kan Kamu tau lah Pelatih timnas Seperti Coach Sintayong itu kan Dia udah Udah Lang-lang buana lah Jerman aja kalah Sama dia kan Ketika dia Melawan korset Pranky sendiri Memaknai perjalanan Gue ini orang desa nih Gue bisa tembus loh Di timnas Gue bisa masuk Persikabu Gue bisa masuk Persija gitu Memaknai perjalanan itu Apa yang selalu Menuntun Pranky Sehingga akhirnya Pranky bisa yakin Dan mencapai semua itu Saya tuh Gimana ya bang Saya tuh dulu tuh Saya nih terakhir dari keluarga sederhana bang Jadi Bapak Bapak petani Ibu Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Oke Jadi saya tuh Terlahir dari keluarga sederhana bang Jadi Saya tuh Dipaksa oleh keadaan Untuk selalu Berjuang Selalu bekerja keras Jadi Dari kecil Saya Tidak menyerah Dalam hal apapun Harus tetap berjuang Nah dari situ tuh Bang Saya Nah tadi saya cerita di awal Kalau saya Punya mimpi untuk jadi Pemerintah sepak bola Dari situ saya bertekad Saya kerja keras Saya tinggalkan semua-semua Yang ada di kota saya Misalnya Kayak acara keluarga Saya lebih pilih latihan bol Daripada ikut acara keluarga Saya lebih Nongkrong-nongkrong Nongkrong Nongkrong begitu Saya lebih pilih Saya latihan bola sendiri Jogging Atau latihan bola sendiri Daripada harus Ikut hal-hal yang Tidak Negatif Yang tidak Baiklah Saya lebih pilih Kayak Latihan bol Daripada Datang ke pesta-pesta Begituan Jadi Saya dari dulu tuh Selalu kerja keras Karena saya bertekad Harus Bisa masuk Timnas Dan itu sekarang tercapai Tercapai Seberapa senangnya Franky Ketika Memakai Kemarin penatikan Nendang masuk tuh Itu Itu kan Sebuah beban berat ya Iya Kamu itu disaksikan Jutaan orang loh Kalau sampai gagal Sudah Habis Siap-siap Kolom komentar di Tutup Nah Ketika Franky Bisa mencapai itu Walaupun hasilnya Tuhan tidak memberikan Seperti apa yang Kamu mau Tapi kan itu Sebuah pelajarannya Nah kira-kira Dalam perjalanan Karir Franky itu Ada suka dukanya gak Kalau suka duka sih Ada sih Bang Sukanya apa dulu nih Sukanya itu kayak Ya Sampai bisa Naik ke Pemain profesional Terus Terkenal Terkenal Franky misok Terus Kalau dukanya Kalau dukanya itu Yang Duka itu Pas saya mau naik Ke Pemain profesional Sekilang Ibu saya Nah Karena itu Paling Karena sakit Iya Karena sakit Udah berbeda alam Iya Ibu mungkin Udah tenang di surga Atas doa kamu Saya juga tau Kamu religius lah Saya tau kamu kemarin Parkir motor di depan ini Ke gereja Emang ibadah itu Ada nomor pertama ya Franky ya Kamu setuju kan Iya Tapi Enggak mungkin kita bisa Mendoakan orang tua Kalau ibadah kita Hancur Hancur Sepakat Sepakat Sangat sepakat Ada gak yang Kamu ingat Sampai sekarang Ketika kamu dari kecil Bermain bola di lapangan Akhirnya ikut Seleksi Seleksi Ada gak ingat pesan Almarhum Ilbu Almarhum Yang sampai sekarang Kamu pegang Dan kamu ingat Di pesan cuma satu Saya juga dulu kan Saya kayak Mas SD itu kan Saya pasti kita Belum berpikir Kan belum dewasa Bang Terus SMP juga Masih seneng lah Terus SMA itu Saya sudah mulai main bola Sudah mulai keluar-keluar Ikut seleksi Terus ikut SSB Jarang tidur di rumah Jadi jarang Kayak Waktu sama Mama Itu juga jarang Pas Waktu itu Dia sudah mulai sakit Dia bilang Harus Terus bekerja keras Jangan menyerah Angkat derajat keluarga Nama Dan orang tua Pesan cuma itu Berarti termasuk Juga Menjaga Derajat Menjaga Kehormatan keluarga Mungkin itu pesan ibu ya Tapi ngomong-ngomong Tentang di Kampung Halaman Fasilitas untuk Sepak Bola Sudah memadai Belum Sekarang Sampai sekarang Belum Tapi kan ada Klub Liga 3 kan Iya ada Tapi ya Cuman begitu-begitu aja Bang Pas Mau tanding Baru kumpul Satu-dua hari Baru kumpul Kalah nanti Buat lagi Jadi belum ada Continue Belum ada Tapi lapangan Yang Lumayan itu ada Gak ada Gak ada Masih batu karang Masih batu karang Tapi ada rumputnya dong Gak ada Gak ada Gak ada Tapi kok bisa melahirkan Pemain bola seperti kamu Siapa pemain bola dari kampungmu Dari NTT itu Dari NTT Banyak ya Bes Ya Bes Alsan Sanda Banyak-banyak Kalau dari NTT Tapi tidak sekampung kan Tidak sekampung Kalau di kampungnya Ada Bupati Apa wali kota Bupati Bupati Siapa namanya Pak Epi Tahun Epi Tahun Epi Tahun Sampaikan ke beliau Terkait Keinginan kamu Untuk kemajuan sepak bola Sampaikan Bupati Apa-apa Bupati Semoga bisa melihat Sepak bola di kota Soe Dan membangun lebih baik Stadion dong Ya minimal Stadion Minimal stadion ya Tapi kalau Menurut Franky Kualitas Atau Apa Kemampuan anak-anak Di Soe itu Seperti apa Kalau untuk Kan tadi Awal saya bilang Hiburan kita itu Cuma main bola Jadi dari kecil Sampai Dari kecil Dari SD Sampai SMA itu Main bola Mau di sekolah Mau di rumah Mau pulang sekolah Mau Bahkan malam pun Kalau bisa main bola Di jalan kan Jalan itu kan Ada lampu jalan Main bola itu di jalan Jadi Apa Kesenangan kita itu Cuma main bola Jadi untuk Kayak Apa Talenta-talenta Di sana itu Bakat alam itu Udah tersedia ya Berarti tinggal pembinaan dong Tinggal pembinaan Tapi Pembinaannya kurang Di sana Ngomong-ngomong ke depannya Nanti suatu saat Ada gak keinginan Pranking Misalkan untuk Memajukan sepak bola Ada Ada Memajukan sepak bola Di sana Dengan cara Ya minimal Bangun lapangan Jangan stadion Lapangan Jangan lapangan desa Minimal ada rumput Titis Minimal Bang Bangun lapangan Biar anak-anak Di sana Yang punya Mimpi Jadi pemain profesional Bisa dikembangkan Oke Pring Sebelum kita Masuk Segment terakhir Kita ada Di segmen terakhir Saya akan Sampaikan dulu Bahwa ini ada Apa namanya Ada Sponsor utama Klub versi Kabo Untuk musim 2023-2024 Ada Artagraha Peduli Ada Artagraha Kemudian ada IMC Sentul Ini adalah rumah sakit Terujukan bagi Kesehatan para pemain Ada Aceng Production Yang menyewakan kamera Kemudian ada Penyewaan HP Ya kan Ada reparasi Apa Ada reparasi kamera juga Kemudian ada Salsevine Itu adalah Jasa untuk mengecat rumah gedung Yang ada di Bogor Dan kemudian ada Martin Martin ini adalah Apa namanya Original Aparel Yang menyediakan Jerzy main Kemudian T-shirt buat Oficial Dan kemudian Pemain juga Dan Kioskik Itu Adalah Apa namanya Partner kita Dalam penjualan tiket Untuk setiap pertandingan Prank Kita udah ada di Segment terakhir nih Prank Masih ada Putaran kedua Dan putaran pertama itu Kita masih memiliki Besok 12 Berarti Ada 6 pertandingan Lagi ke depan Nah Kira-kira Tekad Perengki Dan Seberapa besar Keyakinan Perengki terhadap tim ini Bisa naik ke atas Ya kalau Untuk tekad sih Sejauh ini Saya lihat Saya sama teman-teman Senior Latihan dengan Sangat kerja keras Sangat Semangat Jadi untuk Kedepannya Saya yakin Kami bisa mendapatkan Hasil yang baik Karena Kerja keras kami Dilatihan Saya yakin Pas pertandingan Pasti Kami bisa mendapatkan Hasil yang baik Amin Amin Terakhir nih Tip Dan pesan Untuk para pemain muda Yang sekarang Lagi merintis karir Mungkin di usia 16 18 19 U15 Yang ada di Kebupaten Bogor Khususnya Umumnya di Indonesia Tip dan pesan Dari Perengki itu Apa Buat Buat mereka Agar bisa Setidaknya mereka bisa Menjadi pemain profesional Yang berkualitas Sehingga akhirnya bisa Mencapai tujuan Seperti Perengki Bergabung di Timnas Tipsnya itu Jangan takut bermimpi Terus Kerja keras Jangan mudah menyerah Dan Selalu berdoa Sampaikan terima kasih Ke Bapak Mungkin yang ada di Soe sana Ada yang boleh sampaikan ke Bapak Untuk Bapak Terima kasih sudah Milik saya dengan Baik Sampai saat ini Dengan Hati yang baik Jiwa yang baik Dan bisa Mengerapi semua Masalah dalam hidup saya Oke Terima kasih Terima kasih Sudah hadir di Podcast Oficial Persikabo Berbicara singkat Terkait Perjalanan Karir Terima kasih Semoga Saya doakan Kedepannya Terima kasih Semakin meningkat Dan bisa terus Mencapai keinginan Meraih Keimpian Franky Dari Soe Datang ke Jakarta Kemudian sekarang di Bogor Bukan hal yang mustahil Suatu saat bermain di luar negeri Oke Terima kasih Franky Oke Siap Untuk kalian Terima kasih juga Sudah nonton Acara podcast Bersama Franky Misa Bersama saya Nandang Permanasidik Sampai jumpa di Acara podcast Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya